komputer ya ya teman-teman semuanya kita akan mulai webinar kita pada malam hari ini kita bersama dengan Ibu Dr. Mira Lengkong yang sering juga dipanggil Ibu Johana terus terang saya juga baru kenal di komunitas pola hidup sehat dengan komunitas diabet ya Bu bentar Ibu Mira kayaknya suaranya ada kalau pakai dua gadget mungkin yang satu bisa dimatikan audio gadgetnya karena jadi feedback ya oke ya malam ini saya ada di kayaknya pernah masih ada feedback gaung Ibu dari gadgetnya kalau enggak saya mute dulu oke ya malam ini saya ada di Tomohon di kota lahirannya Ibu Mira ya saya sambil kenalin saya mau kenalkan dulu ini lokasinya kita ada namanya apa ini Grand Grand Master Grand Master Tomohon ya saya jalan dulu sebentar saya mau kenalkan dulu ya Selamat malam ini namanya nih kenalin dulu ya sebelum kita mulai webinar ya Oke ya ya ini istri saya ya lalu itu Ibu Jenny dan suami Ibu Jenny ini asisten pribadi wali kota ya dia kepala sekolah Happy Holy Kid yang ada di Tomohon ya nih besok pagi kalau saya jadi olah nafas jam 6-6 dari jam 5 WIB ya nanti di belakang sana itu Gunung Lokon doang malam nggak kelihatan ya yang kelihatan sekarang ya kolam renangnya Grand Master Resort Tomohon ya itu sekaligus buat ini aja ya mengenal 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 Tomohon ya kita akan mulai dan malam ini saya hanya pengantar saja ya bintangnya adalah Ibu dokter Mira karena pengalaman di KFLS ketoplastosis lifestyle apa itu ya kita akan simak presentasinya setelah itu tanya jawab yang menjawab semuanya biar Ibu dokter saya akan membacakan pertanyaan ya tapi nanti ya di waktu yang berbeda kita akan atur waktu kalau kemarin saya berbagi soal probiotik nanti baru saya akan berbagi mengenai trik lepas obat gitu ya perjuangan menemukan pola hidup yang tepat tapi itu nanti tersendiri saja biar sekali bicara kita bisa tuntas ya nah waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu dokter Mira Lingkong atau dipanggil juga Ibu dokter Johana ya oke silahkan Ibu silahkan berbagi oke terima kasih Pak Jarod teman-teman selamat malam suaranya ada gaung ya mungkin salah satu gadgetnya dimatikan audionya oke selamat malam ibu-ibu bapak-bapak sekalian terima kasih Pak Jarod untuk kesempatannya agar saya boleh mempresentasikan KFLS yang saya adopt ini kurang lebih hampir empat tahun saya baru hitung-hitung saya pikir saya baru tiga tahun ternyata sudah empat tahun karena saya start itu dari tanggal 12 Agustus 5 tahun 2017 sampai sekarang nanti Agustus ini jadi sudah lima tahun apa saja yang untuk belajar KFLS tidak ada salahnya kita akan belajar apa sih KLFS itu nanti di belakang presentasi ini saya akan ceritakan benefit yang saya 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 dapat dan apa namanya cara-cara kita mengikuti kolam makan seperti ini saya kasih terima kasih maka saya 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 Terima kasih. Ya, oke. Cuma saya punya kendala nih Pak, materinya nggak bisa turun naik. Oke, kembali kalau gitu di stop. Sudah, sudah Pak. Oke, secara definisi ketofastosis lifestyle ini adalah suatu gaya hidup. Jadi dia bukan sekedar diet, tapi dia ada gaya hidup. Jadi definisi ketofastosis lifestyle adalah pola makan yang menggabungkan antara ketogenik dan fastosis. Apa yang dimasukkan dengan ketogenik adalah pola makan yang dilakukan dengan mengkonsumsi makanan rendah karbohidrat. Kita membuat patokan 15 gram per hari karbohidratnya dan tinggi lemak dan protein sedang. Jadi kita jangan salah mengerti ketogenik itu dia rendah karbohidrat, tinggi lemak, protein itu hanya sedang. Fastosis itu adalah fasting on ketosis. Jadi kuasa yang untuk menghasilkan ketosis itu yang kita tuju. Atau fasting dalam keadaan ketosis. Keadaan ketosis itu adalah keadaan yang dimana energi tubuh itu tidak menggunakan keton sebagai bahan utama. Jadi tidak menggunakan karbohidrat sebagai bahan utama. Diet rendah karbohidrat itu ada tiga. Moderate carbs, low carbs, dan very low carbs. Kalau moderate itu karbohidratnya 26-44% dari total energi. Sedangkan low carbs itu asupan karbohidratnya 10-25%. Kita menganut yang low carbs. Dan very low carbs itu adalah 10% dari total energi perharinya. Jadi kalau ketofasosis lifestyle itu menggunakan low carbs. Karena dia masuk dalam 10-25%. Apa sebenarnya KFL itu? Itu adalah pola makan yang mengadop pola makan zaman purba. Di mana makanan tidak semudah saat ini untuk mendapatkannya. Jadi kalau zaman dulu orang pengen makan, mereka menyebutkan real food itu makanan yang dari hewan. Kenapa? Karena tanaman atau makanan yang ditanam, buah ataupun sayur itu okasional. Jadi hanya sesuai musim. Sedangkan binatang itu yang mereka anggap sebagai makanan utama, makanya kita bilang itu real food, itu menjadi makanan pokok mereka. Pada zaman purba. Di zaman purba itu kita kalau mau makan, tidak bisa seperti sekarang. Kita tinggal lapar, pencet handphone, grab datang. Tapi kalau zaman dulu kita harus kapan datang binatang itu untuk kita makan. Kadang-kadang besoknya ada, kadang-kadang berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan-bulan. Nah, tapi kenapa mereka tidak langsung lemes, tidak langsung sekarat. Ternyata penelitian mengatakan bahwa lemak yang ada di pipi, di paha, di perut, yang membungkus organ tubuh, itu digunakan sebagai bahan energi utama mereka, karena karbohidrat tidak ada. Nah, ketofastasis lifestyle itu menggabungkan antara fisiologi manusia berdasarkan circadian rhythm dengan kebutuhan utama manusia. Jadi, dia menggabungkan antara fisiologi utama manusia berhubungan dengan pagi dan malam, cahaya matahari dan tidak ada cahaya matahari. Banyak literatur mengatakan bahwa karbohidrat merupakan satu dari tiga komponen makronutrien, tiga komponen makronutrien itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein yang terdapat pada manusia, yang diperlukan manusia, tapi satu-satunya yang non-esensial yaitu karbohidrat. Artinya, itu merupakan tiga komponen makronutrien, tapi dia tidak utama yang dibutuhkan oleh manusia, karena manusia ternyata bisa membuat dari bahan ketiga makronutrien ini. Kenapa protein tidak bisa? Karena protein itu bukan soluble. Lemak juga bukan soluble. Karbohidrat soluble. Jadi, karbohidrat itu bisa diserap ke otak karena dia sifatnya soluble. Lemak dan protein tidak bisa. Tapi lemak bisa dirubah dari penghancuran lemak atau lipolisis, dia akan menjadi glikogen dan free fatty acid. Dan free fatty acid ini akan menghasilkan keton yang akan menggantikan produk dari karbohidrat atau kebutuhan manusia terhentang karbohidrat. Lima pilar utama dari KFLS itu adalah biasanya orang selalu bilang fasting. Kalau saya selalu bilang moving. Jadi, bergerak atau olahraga, relaxing. Jadi, kita harus ada istirahat, harus berpikiran positif. Kemudian, feeding atau makan. Karena ini akan menurunkan simpatis dari kita. Sleeping juga menurunkan simpatis dari kita. Tidur yang baik di dalam KFLS itu 8 jam. Tidur malam. Tapi, dia menganjurkan jam 8 malam kita sudah mulai tidur. Karena jam 2 menurut circadian rhythm itu, jam 2 malam kita akan masuk dalam keadaan deep sleep. Tapi, slow sleep itu harus kita bangun. Karena slow sleep itu akan membuat penyembuhan dari organ-organ tubuh kita. Misalnya, kayak kita penderita diabetes, yang kita harus sembuhkan itu pankreas kita. Nah, kapan jam penyembuhan itu? Dari jam 8 sampai menjelang jam 2. Jadi, teman-teman, kalau seperti saya, dari 5 pilar ini paling susah sleeping. Tapi, saya bersyukur ketemu sama Pak Jarot karena mengajarkan saya olah nafas. Dan olah nafas yang saya sangat suka adalah olah nafas yang wiski ya, Pak. Karena saya belum sampai 5 kali ulang, saya sudah tidur. Kadang bangun besok pagi. Kemudian, fasting. Jadi, 5 pilar utama ini adalah sirkel yang harus kita lakukan dalam melakukan KFLS ini. Protokol KFLS ini terdiri dari 3 stasis. Pertama, fase induksi. Kedua, konsolidasi. dan maintenance. Nanti, slide berikut kita akan mengenal apa yang maksudnya induksi, konsolidasi, dan maintenance. Induksi, apa yang harus kita persiapkan dalam fase induksi ini? Kita bilang ini imunator honey, ini madu yang di treatment khusus. Sehingga kita kalau mau minum ini tidak perlu banyak. Cuma satu tetes. Pengalaman saya, saya minum satu tetes setiap hari, setiap pagi. Dan itu menghindarkan saya dari banyak sakit. Seperti, saya alergi, saya sering batuk pilek karena alerginya, saya ada asma. Jadi, orang-orang yang punya penyakit berat, misalnya ada ginjal, ada kanser, itu dianjurkan untuk mengkonsumsi imunator honey. Kemudian, persiapan ini yang harus kita siapkan, biasanya kita di dalam KFLS, kita terkenal dengan amunisi. Jadi, amunisi KFLS itu adalah imunator honey bila mempunyai penyakit. Kalau hanya menurunkan berat badan, tidak perlu. Terus, VCO, MCT oil, omega-3, olive oil, and then avocado oil. Oil yang lain belum terkonfirmasi boleh, tapi yang ini boleh dipakai. Kemudian, kita melakukan cek GDP. Gula darah puasa dan dianjurkan, itu jam 9 sampai jam 10. Basic dari KFLS ini GDP. Jadi, bukan keasaman tubuh, bukan keasaman atau basah dari tubuh, atau kalori, jumlah kalori yang kita makan, tapi berdasarkan GDP. Kita akan pindah fase itu berdasarkan GDP kita. Dalam fase induksi ini, kita stop makan jam 8 malam, dan buka puasa jam 12 siang keesokan harinya. Jadi, 16 jam fasting. Selama jendela puasa, hanya diizinkan minum tanpa gula atau sweetener. Jadi, biasanya kalau teman-teman suka baca, saya suka bilang stevia. Tapi, pada jam jendela puasa, sebaiknya kita tidak minum pemanis buatan atau bahan yang bergula, yang berkarbohidrat. Itu sebabnya pada masa puasa itu hanya diizinkan untuk minum. Jam 12 sampai jam 20 adalah jendela makan. Apa yang bisa dimakan? Semua yang tentu low carbs. Kemudian hewani. Boleh makan sayur tergantung gula darah puasa. Dan buah yang diizinkan itu hanya alpukat. Cuma pada fase induksi, karena alpukat tetap ada karbohidrat, belum dianjurkan tidak banyak. Biasanya kalau saya makan alpukat, karena saya suka sekali, saya minum makannya dua. Sehari itu dua. Tapi kalau masa faksu induksi, saya hanya minum makan setengah. Yang dimakan adalah sumber hewani. Ikan, ayam, daging, seafood, telur. Dengan syarat tidak pakai tepung, tidak pakai tapioca, tidak mengandung gula, tidak mengandung kecap, dan makanan olahan atau diproses itu tidak bisa digunakan. Mungkin makanan yang proses itu yang harus kita hati-hati itu pada yogurt. Jadi kalau kefir itu tidak masalah, whipped cream itu tidak masalah, tapi yogurt harus hati-hati karena kita harus baca betul ingredients-nya, berapa kadar karbohidrat. Umumnya saya kalau baca makanan itu, ingredients makanan itu, saya harap mencari makanan itu, kalaupun ada gula, itu di bawah 4. 4 gram per serving. Nah, induksi itu tepung semua. Jadi yang tidak boleh dimakan, semua jenis tepung. Apakah itu tepung terigu, tepung sagu, tepung maizena, dan ini di sini ada warning-nya, hati-hati dengan makanan olahan seperti bakso, sosis, kornet, somai, nugget. Kecuali yang kita buat, karena kita pastikan itu tidak mengandung tepung-tepungan. Gula, semua jenis gula. Gula merah, gula putih, gula hijau, gula batu, gula cair, semua jenis gula. Kemudian kecap. Semua kecap, jenis kecap, manis tidak boleh. Kecuali kecap asin yang kita biasa pakai itu yang coconut dipping sauce. Itu masih boleh karena gulanya tidak ada. Nah, bumbu masak lain boleh digunakan, hanya tidak berlebihan. Artinya, kalau kita cukup dengan menggunakan bawang merah, tiga siung, ya tiga siung. Jangan, karena kita ikut ini, biar lebih maknyoso rasanya, kita tambahkan jadi sepuluh siung. Buah yang dianjurkan, yang diperbolehkan hanya alpukat. Dan buah stroberi, tapi itu pun tergantung gula darah puasa kita. Sumber serat dari alpukat, cincau hijau, rumput laut, agar-agar, dan silium khas. Teh hijau wajib diminum setiap selesai makan apapun di saat jendela makan. Kemudian ada moto, bahwa pada fase induksi, makanlah bila kita lapar, dan stop makan sebelum kenyang. Makan bisa berkali-kali saat di jendela makan. Jadi, jam 12 sampai jam 8 malam itu, kita boleh makan, mau dua kali, mau tiga kali, boleh. Nanti dengan berjalannya waktu, mungkin itu akan kita buat menjadi makin kecil, makin kecil. Karena kalau sekarang saya sudah sepanjang 4 tahun, saya hanya makan satu kali sehari. Tapi bukan berarti itu pakem gitu satu kali sehari. Kadang-kadang ada dua kali, karena kita harus membangkitkan, apa namanya, glukosa cycle gitu. Istilahnya glukosa cycle, supaya metabolisme di dalam tubuh tidak down, tapi ada aktifnya. VCO diminum 4 sampai 6 kali sehari, satu atau dua sendok. Karena saya nggak terlalu suka yang VCO ini, jadi saya belinya yang pakai kapsul. Tapi sebenarnya VCO cair itu sangat baik, karena dia tidak perlu mengalami metabolisme dulu, langsung diabsorb. Selalu berusaha memperpanjang waktu puasa ini. Jadi, jam 12 sampai jam 20, waktu puasa itu jam 20 sampai jam 12 besok pagi, itu waktu puasa. Berusaha memperpanjang. Jadi, kadang-kadang awal kita buka puasa jam 12, kira-kira sudah satu minggu kita lakukan buka puasa jam 1, jadi lama-lama akan menyusut buka puasanya, jadi cuma satu atau dua jam. Nah, setelah kita melakukan itu, hari ke-7 di fase induksi ini kita cek GDP, gula darah puasa. Bila sudah 80 mg per desiliter atau kurang lebih, bisa lanjut ke fase berikutnya. Kalau bagaimana kalau belum mencapai? Kita ulangi lagi fase induksi itu. Oke. Nah, fase kedua itu fase konsolidasi. Langkah-langkah yang harus kita siapkan dari fase konsolidasi sama, pertama persiapkan amunisi, kemudian stop makan jam 20, dan buka puasa jam 14. Jadi, length dari fase makan itu sudah berkurang 2 jam. Jadi, fase makan itu 6 jam, jam 14 sampai jam 20, fase puasa itu jam 20 sampai 14. Sama yang dimakan itu sumber hewani, dan sumber serat itu adalah sayur-sayuran cruciferous. Cruciferous itu makan sayuran yang kayak bunga kol, brokoli, kol ungu, kol yang putih, atau tumbuhan yang unsur daun, batang, sama bunga saja dari tumbuhan itu. Dilarang makan sayur itu atau sumber serat itu dari buah dan umbi. Buah itu contohnya terong, labu siam, walu, walu, kalau orang suka bikin bubur menado itu, labu itu enak banget. Itu pengalaman saya waktu masih makan karbohidrat. Jadi, umbi itu contohnya apa? Kentang, wortel, itu sebaiknya dihindari. Nah, ada orang menado suka makan bunga, itu satu lagi, kalau kita kan cuma bilang brokoli, kol, ada lagi kalau orang menado makan jantung pisang. Jadi, kalau Pak Jarot ada di menado, minta diajak makan jantung pisang, Pak. Enak banget. Kemudian, teh sama seperti sebelumnya, teh hijau itu wajib dimakan setiap kita makan pada jendela makan. Contohnya, misalnya kita jam 3 snacking, snackingnya misalnya kulit ayam goreng. Itu hobi saya, kulit ayam goreng. Ingat, teman-teman, digoreng tanpa menggunakan tepung. Nah, itu habis makan, itu kita minum green tea atau teh hijau. Dalam KFLS, teh hijau itu dianggap bisa mengurangi karbohidrat kalau termakan. Pengalaman saya selain green tea, kopi juga. Jadi, kalau saya minum kopi, gula darah saya pasti turun. Nah, bila terjadi HC atau healing crisis, IHA atau imunotorhani bisa diminum lebih. Kan tadi saya bilang, saya minum satu tetes. Pagi itu cuma satu tetes. Tapi kalau dia IHA itu, IHA itu apa ya, kalau misalnya ketoflu, itu IHA. Atau tiba-tiba badan kita gatal-gatal, kayak orang dermatitis. Itu kita bilang healing crisis-nya. Kita boleh minum IHA, atau imunator honey, itu 4-6 kali sehari, setengah sampai satu sendok makan. Nanti dia akan hilang sendiri. Jadi, kadang-kadang ada orang yang asam uratnya tinggi, pada waktu dia mengalami HC, kakinya bengkak. Kakinya bengkak, itu nanti badan akan membuat healing process sendiri, atau namanya kita bilang healing crisis, dan itu dianjurkan minum IHA. Setelah menjalani tujuh hari fase konsolidasi, seperti fase awal juga, kita melakukan pemeriksaan GDP. Pada fase itu, kita harus melihat, apakah GDP setelah kita naik ke fase berikut, GDP itu meningkat, atau tetap, atau menurun. Kalau GDP meningkat, kembali lagi lakukan fase induksi, sampai mencapai GDP target 80 mg per desiliter. Kemudian baru lagi masuk ke fase maintenance. Jadi, menggunakan acuan untuk GDP untuk pindah fase. Jadi, di KFLS yang penting itu adalah GDP. Dan GDP nggak usah tiap hari, atau kita makan periksa, sesudah makan periksa, kita percaya bahwa dengan pola makan yang sudah kita atur, tidak ada cheating, gula darah mau nggak mau pasti turun. Walaupun ada insulin resisten ya. Tapi, pasti itu akan, tiga hari aja pengalaman saya, gula darah itu sudah turun. Awal saya ikut ini, gula darah saya 400. HbA1c saya 9,5. Cuma dalam waktu satu minggu, karena satu minggu saya ada periksa, gula darah saya itu langsung 180. GDP saya jadi 65. Eh, sorry, HbA1c saya 6,5. Jadi, ya lumayanlah. Itu yang saya dapat dengan mengikuti ini. Kemudian, fase maintenance. Ini fase ketiga. Pada maintenance ini hanya menjaga, seperti judulnya maintenance, hanya menjaga, fase menjaga. Tapi tetap kita harus mempersiapkan amunisi. Pada saat ini, amunisi itu VCO sudah nggak terlalu diperlukan. Karena VCO yang sangat diperlukan pada fase induksi. Karena VCO itu membuat cranky kita terhadap karbohidrat itu berkurang. Cranky itu apa ya? Ketagihan. Ya memang karbohidrat itu kayak narkoba menurut saya. Membuat kita ketagihan untuk makan. Membuat kita kalau habis makan enak tidur. Padahal itu penyakit semua. Fase puasa pada fase maintenance itu mulai jam 20, berarti jam 8 malam, sampai jam 16. Jadi, fase makannya sudah makin kecil. Jadi, 16 sampai 20 cuma 4 jam. Kemudian yang dimakan sama, sama fase-fase yang lain. Utamanya itu hewani. Makan sayur seperti pada fase konsolidasi. Jadi, boleh makan sayur crucifier vegetable. Itu brokoli, cauliflower, terus kol, sawi. Itu boleh. Boleh dimakan. Pakai bumbu masak? Boleh. Kecuali kecap. Karena kecap itu hanya kacang kedelek dan gula. kemudian ulangi pemeriksaan GDP setelah 7 hari. Bila GDP meningkat, padahal kita sudah masa di fase maintenance, balik lagi ke konsolidasi. Lakukan konsolidasi sampai mencapai target 80 gram per desiliter per hari. kemudian dalam fase maintenance ini kita boleh melakukan kalori cycle selama 1 minggu setiap bulannya. Jadi, kalau kita kan targetnya sampai di fase maintenance ini. Karena fase maintenance ini akan kita pergunakan sampai sekarang. Sampai nanti kita tidak ada. Kalau kita ikut ini terus. Itu selama 1 bulan kita melakukan kalori cycle. kalori cycle ini dilakukan 1 minggu setiap bulannya yaitu dengan mendurunkan jendela puasa. Jadi, ada yang kita hanya 4 jam makannya, tapi ada juga yang kita melakukan seperti fase induksi. Jadi, tetap jam 12 sampai jam 20. Jadi, 8 jam. Hal ini dilakukan untuk mencegah perlambatan metabolisme dan meningkatkan kembali metabolisme dengan menciptakan jendela makan lebih lebar. Sehingga kita bisa menampak jumlah makan, tapi tetap non-carbo dan mendapatkan surplus kalori seminggu penuh sebelum nantinya kembali ke puasa yang 20 jam di minggu-minggu berikut. dengan itu saja ilmu yang bisa saya sharing kepada bapak dan ibu dan sharing pengalaman saya mengikuti KFLS ini benefit yang saya dapat kurang lebih 5 tahun karena 2017 tanggal 12 Agustus jadi hampir 5 tahun kalau 12 Agustus 2022 saya 5 tahun itu alergi saya hilang saya tidak pernah alergi biasanya saya makan udang pasti bengkak-bengkak terutama mata dan mulut saya bengkak jadi kemana-mana saya selalu bawa obat anti-alergi karena saya nggak tahu makanan yang kita makan itu ada udang atau ada minyaknya atau ada saus tiram itu saya bengkak semuanya jadi saya selalu bawa obat alergi saya nggak pernah batuk nggak pernah pilek sampai sekarang sudah hampir 5 tahun dan karena saya tidak batuk saya tidak pilek saya penderita asma saya asma dari masih bayi kata ibu saya dari bayi saya sudah sesek napas itu yang bikin ibu saya maksa saya jadi dokter karena saya asma hampir 5 tahun ini saya tidak pernah mengkonsumsi obat asma satu haripun dan benefitnya dari menghilangkan obat-obat asma obat-obat asma itu selalu kita pakai steroid dan steroid itu bikin gula darah kita agak tinggi kemudian moon phase puji Tuhan udah agak kurus sedikit kemudian bikin tulang keropos pada perempuan agak susah walaupun saya senang susu dari dulu tapi susu aja kita makan tanpa berolahraga tanpa vitamin C yang kita makan si kalsium tidak akan ditangkap oleh tulang sehingga membuat tulang itu lebih kompak itu kekurangannya untuk perempuan terutama dan pada masa menopaus dia akan berkurang sekali hormon perempuan akibatnya gampang keropos apalagi ditambah dengan obat-obat asma kemudian saya punya fatty liver hilang saya juga kaget sendiri tapi kalau saya mereview teori dari fisiologi tubuh manusia ya iya kalau kita enggak makan karbohidrat yang berlebih jadi kalau kita makan karbohidrat itu makan makan tubuh sudah enggak bisa simpan dimana ya dia simpan di otot di bentuk lemak dia simpan di liver bentuk lemak nah itu setelah kita tidak makan karbohidrat dengan menggunakan keton sebagai fuel utama kita yang disimpan-simpan itu ditarik-tarik sama tubuh gitu nah yang utama di liver jadi saya bersyukur banget karena dulu saya harus minum obat untuk fatty liver kalau tiba-tiba sudah tiga kali lipat dari nilai normal jadi saya harus minum obat sekarang saya sudah tidak pernah minum obat ini kemudian saya stop suntik insulin seperti tadi saya katakan gula darah saya pernah 400 kemudian HbA1c saya 9,5 saya suntik insulin saya pakai Novorapid Novorapid itu sebelum makan kemudian malam itu saya pakai Lantus memang sih masih kecil masih 14 internasional unit Novorapid sebelum makan dan Lantus itu juga 14 internasional unit waktu tidur malam nah yang selalu tidur malam selalu saya paling takut karena ibu saya meninggal karena gulanya kurang jadi mama saya juga gula dia pakai insulin dan waktu itu menjelang Natal dia makan dia suntik kemudian saya tidak tahu bagaimana tiba-tiba habis makan dia pusing minta diantar ayah saya ke dokter ternyata dokter tidak periksa gulanya ternyata tiba-tiba mama pingsan mami pingsan dibawa ke rumah sakit sampai di rumah sakit mereka bilang mami sudah tidak ada jadi insulin itu momok buat saya sebenarnya karena pengalaman mama waktu meninggal gula darahnya 30 30 saya kalau saya puasa saya 3 hari puasa tidak makan karbohidrat tidak makan hanya minum saja saya bisa 4,8 bukan 4,8 dan saya tidak merasa apa-apa karena karbohidrat itu sudah bukan sumber tenaga saya lagi jadi jantung saya berdetak sudah bukan menggunakan karbohidrat paru-paru saya berkembang kebis itu sudah tidak menggunakan karbohidrat sebagai sumber tenaganya sehingga saya tidak perlu takut akan sama seperti mama dan itu saya sudah ya walaupun tidak pernah sampai 30 tapi saya bisa buktikan saya 48 masih lari-lari apalagi kalau kerja sebagai medical advisor di satu perusahaan minuman di Cianjur itu kita harus keliling lima hektare lima hektare luas apa namanya pabriknya itu lima hektare dan saya masih jalan masih jalan masih apa namanya muter-muter periksa orang apa namanya dilihat apakah menggunakan APD atau tidak jadi masih muter-muter dan saya kaget 4,8 saya foto buat kenangan-kenangan buat saya dan tekanan darah saya jadi normal jadi kalau boleh saya cerita 4 tahun lalu saya pernah berobat gigi nah belum jadi gigi itu kan teman-teman tahu bapak-bapak ibu sekalian tahu bahwa lama jadi dia harus dicek masih ada bakteri atau tidak dengan cara bau tapi ternyata kata dokter saya tutup ya nanti dalamnya saya kasih antibiotik ternyata dia masih ada bakteri ibu ibu sama bapak tiba-tiba sini saya bengkak bengkak seperti orang gondongan dan saya sebagai dokter saya pikir itu gondongan saya minum obat minum obat jadi panas naik turun badan tidak enak mungkin karena itu inflamasi yang sangat tinggi jadi badan tidak enak aduh rasa-rasa digebuk-gebuk dan satu waktu setelah dua minggu saya minum obat tiba-tiba bisulnya itu pecah jadi saya tadinya pikir gondongan tapi kok dua minggu tidak reda-reda ya kan gondongan itu self-limiting disease ya karena virus tiba-tiba benjolan itu pecah saya baru ngeh itu bisul saya pergi ke dokter dokter bedah dokter bedah bilang kamu harus di operasi malam ini saya tuh ngebayang ya ayam kalau dipotong kan dari leher ya jadi waktu itu saya takut banget walaupun saya dokter saya takut banget saya nangis karena mau dipotong itu akhirnya ya sudahlah saya apa namanya saya mengalah saja mengikuti apa kata dokter karena pasti dokter yang tahu yang terbaik dan akhirnya di operasi ini ini bagian leher saya masih ada bekasnya dan dokter bilang itu nanahnya itu cukup banyak dan waktu di operasi tiba-tiba oksigen saya saturasi oksigen saya turun jadi 60 karena apa namanya nanah itu udah membuat tenggorokan saya bocor jadi nanah itu masuk ke dalam paru-paru sehingga saturasi oksigen saya jadi 60 waktu itu setelah operasi saya masuk ICU dan dokter Anastasia itu bilang aduh benar-benar kamu bikin kita deg-degan operasi waktu operasi saya itu bikin deg-degan cuma karena sifat dari sifat dari apa namanya dari nanah itu dari bakteri itu anaerob jadi dia bakteri itu akan berkembang lebih cepat kalau dia tidak dapat tidak dapat oksigen jadi setelah dibuka dia bakterinya berkurang ininya berkurang bahayanya jadi akhirnya dokternya bilang ini selama dua minggu nanahnya akan ada terus betul saya sehari dua kali ganti verban dua minggu selama dua minggu dan akhirnya habis dokter bilang waktu satu hari setelah saya operasi keluar masuk ICU dokternya WA saya kasus yang sama jadi kasus sama dengan saya masuk jam tiga saya hafal banget itu cerita masuk jam tiga lima belas jam tiga empat puluh abnu jam empat meninggal jadi kasus yang sama saya saya bersyukur sama Tuhan karena saya masih diberi kesempatan kemudian saya boleh merasakan tekanan darah jadi normal jadi dulu waktu saya sakit itu tiba-tiba waktu saya masuk rumah sakit operasi normal setelah dua minggu tiba-tiba saya sesek nafas setelah diperiksa ternyata paru-paru saya itu kemasukan air yang banyak jadi airnya waktu diteluarkan itu 19 liter bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bayangkan 19 liter itu sama dengan satu galon aqua itu 19 liter dan itu ada di paru-paru saya dan itu yang bikin saya gak bisa nafas lebih susah napasnya daripada sekedar asma itu gak bisa nafas sama sekali dan biasanya orang dibolongin paru-parunya untuk mengeluarkan itu tapi saya sama dokter jantungnya hanya dikasih obat kencing jadi saya dikasih lasik melalui infus akibatnya saya kencing keluarin 19 liter tapi efek sampingnya apa saya kekurangan kalium kalium itu bapak-bapak ibu-ibu bisa kita dapat di pisang di alkukat makanya kata Pak Jarod pisang itu king of the fruit bukan sebenarnya bukan apel mangga pisang nenas ya Pak itu kalau bikin juice pro itu keren banget katanya nah setelah kalium saya turun ternyata itu berdampak di tensi Pak di tensi saya tiba-tiba 200-180 dan saya gak sama sekali itu karena kalium dan akhirnya saya pergi ke dokter jantung pergi ke rumah sakit harapan kita karena obat daerah tinggi itu saya hanya cocok yang dari harapan kita karena amlodipin apa itu gak bisa saya pakai kaki saya bengkak semua obat-obat yang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sebut yang umumnya lasing dipakai orang hipertensi saya gak bisa kaki saya bengkak jadi saya pergi hanya bisa ambil di rumah sakit harapan kita obatnya dan itu nyebelin karena saya kerja di Cianjur harus pergi ke harapan kita ngantri terus sedangkan sore saya harus praktik lagi jadi empat tahun lalu saat saya ambil keputusan ikut KFLS itu saya tidak punya saya tidak punya pilihan saya harus ikut dengan cara ini karena menurut saya cara ini lebih mudah saya lakukan daripada saya minum obat dan sakit kemudian saya stop obat pengencer darah dulu saya minum klopidogrel karena dianggap jantung saya bermasalah karena tiba-tiba bisa ada air di paru-paru itu kan jadi ketidakmampuan jantung untuk berdetak sehingga air itu yang harusnya dikeluarkan dikencing tapi masuk ke paru-paru jadi saya minum klopidogrel jadi saya sekarang stop minum klopidogrel cirinya waktu saya perisa gula darah kalau dulu kalau saya ini si jarumnya itu harus disampai di empat baru darahnya keluar itu dengan pencet-pencet juga tapi sekarang dengan dua saya ambil darah untuk perisa gula darah puasa itu sudah keluar dan tidak perlu dipencet-pencet sudah keluar jadi walaupun itu tidak valid tapi paling tidak warning buat saya bahwa saya sudah tidak perlu pengencer darah kemudian ini mungkin tidak terlalu penting tapi ya jerawat hilang lumayan labu agak mulus-mulus sedikit kemudian waktu saya suntik insulin rambut saya rontok sampai kulit kepala itu kelihatan sampai saya gunting pendek dan sekarang rambut saya ternyata tumbuh jadi banyak benefit yang lumayan menyenangkan buat saya berat badan turun 43 kilo sampai saat ini walaupun saya masih berjuang untuk 7 kilo lagi supaya masuk BMI normal Pak jadi menurut saya 43 kilo tidak terlalu berat dibanding 7 kilo tidak berat daripada 43 kilo kemudian nomor 12 yang paling saya suka saya merasa lebih enerjik di saat usia sekarang usia 56 tahun Pak jadi sudah masuk usia pensiun tapi kata kepala pabrik saya jangan dulu lah dok waktu kan masih sehat gitu jadi itu benefit yang saya dapat dari KFLS nah contoh kegiatan saya pada KFLS ini bangun pagi sampai jam 12 itu kita hanya minum minum amunisi jadi ada green tea covid tanpa gula atau pemanis atau kadang-kadang saya bikin saya sama Mas Aris kita sama minum bulletproof coffee bulletproof itu kopi saya taruh tambah butter sama apa namanya MCT oil atau VCO tapi bisa juga kita tambahkan dengan santan santan apa santan kara aja kita eh maaf bukan di endorse tapi ya santan yang begitulah santan yang bisa kita beli di supermarket kemudian VCO omega 3 ini umumnya diharuskan tapi saya karena saya sudah lama ini sudah saya skip biasanya sudah gak saya makan dan pada jam 12 itu saya minum kefir karena jam 12 itu waktu buka puasa jadi kefir itu saya suka tambahin apa namanya stevia stevia satu tetes atau dua tetes supaya agak manis kemudian satu jam kemudian lakukan olahraga atau olnav ya treat meal beban dan plank saya lebih suka plank jadi setiap ini saya nge plank satu satu menit itu saya bisa saya bisa nge plank itu sekarang sudah sampai 4 menit sampai 5 menit nge plank kadang-kadang karena sudah lama jadi bisa nyanyi sambil nyanyi nah siangnya ini jendela makan bagi KFLS lovers dan jendela makan ini kita bisa waktu awal-awal kita bisa 2-3 kali makan kemudian karena sekarang saya sudah masuk tahun kelima jadi saya tinggal satu kali atau omat one meal a day dan yang dimakan makan utama itu hewani dan lemak jadi kalau teman-teman bilang itu makan daging-daging ya sebenarnya salah makannya harus lemak dan snack-nya alpukat dan low carb snack yang seperti saya pernah posting di apa namanya di grup penyintas diabetes malam jam 20 sampai bangun pagi kita sudah stop makan saya berusaha tidur jam 9 dan bangun jam 8 pagi kadang-kadang jam 9 kebetulan saya kerja masuknya jam 1 jadi saya bisa apa namanya bangun lebih siang walaupun ini adalah kegiatan yang paling susah buat saya saya harus belajar cukup lama karena pengalaman waktu kita kuliah kita kuliah pakai jaga malam atau kerja juga pakai jaga malam sudah terbawah dalam kehidupan kita padahal tidur itu sangat penting karena badan itu kita di di charge pada saat kita tidur bukan pada saat kita bangun atau siaga nah itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ini adalah foto saya yang sebelah yang sebelah kiri yang ada rambut saya masih pendek ini baru selesai sakit ini berat saya 114 kilo dan yang pakai baju biru itu berat saya masih belum seperti sekarang 71 kilo masih 75 kilo tapi lumayan lah Pak lebih enak dilihat daripada rambut pendek itu saja yang bisa saya sharing Pak Jarot teman-teman ibu-ibu bapak-bapak sekalian memang tidak mudah melakukan ini apalagi di usia misalnya orang-orang diabetes umumnya usia sudah sepuh tapi percayalah tidak ada yang tidak mustahil kalau kita mau berusaha dan mau sembuh atau lepas obat sekarang saya sudah lepas obat tidak suntik insulin tidak minum obat yang lain demikian Pak kalau ada pertanyaan atau apa boleh silahkan wow oke terima kasih Bu Mira boleh di stop share screen biar kita jendelanya bisa lebih lebar dan saya juga akan set Pak Aris untuk jadi co-host nanti kalau Pak Aris mau berbagi paling tidak bisa unmute dirinya di stop atau kalau enggak saya akan menghentikan yang ya oke jadi teman-teman kita akan mulai tanya jawab ya dengan Ibu dokter ini pertanyaannya udah banyak Bu dokter biar saya aja yang membacakan jadi Ibu bisa fokus pada menjawab pertanyaan ya kalau kita lihat dari awal buat teman-teman yang tidak terlambat masuk tadi maka memang ini diet yang cukup radikal ya cukup keras tapi tetap tidak sekeras diet keto atau PMB atau keto murni karena disini ada fase dimana mulai makan sayur walaupun sangat terbatas sayur yang daun batang dan bunga dan masih bumbu nah itu yang saya suka karena memang bumbu itu kan kalau secara ilmu pangan saya kan kuliahnya di teknologi pangan maka bumbu itu antioksidan nah terutama terutama itu buat teman-teman yang tidak hanya diabetes itu yang saya concern atau hati-hati kan kalau hanya diabetes saja sebenarnya masih lebih mudah tapi misalnya selain diabetes ada cancer meum kista nah begitu enggak makan bumbu enggak makan antioksidan kankernya kambung lalu sayur jika tidak tanpa sayur sama sekali lebih dua bulan dalam ilmu pangan yang lain sayur itu kan prebiotik sedangkan tubuh kita itu 30 triliun sel manusia 39 triliun sel mikroba kalau teman-teman dengarkan sesi yang Senin kemarin saya sampaikan sehingga kalau kita enggak makan sayur enggak makan prebiotik maka yang dikhawatirkan itu probiotik dalam tubuh kita itu mati sehingga probiotiknya enggak seimbang itu juga akan mengacokkan kesehatan makanya untuk dalam jangka panjang diet keto murni yang betul-betul tanpa sayur tanpa bumbu itu kan kalau para dokter menyarankan maksimum dua bulan karena itu saya cukup tertarik dengan KFLS ini karena masih ada sayur dan bumbu tapi itu pun kalau tadi teman-teman simak dari awal wow ini ini masih terpasuk menurut saya sangat radikal butuh komitmen yang sangat keras jujur saya tidak sekuat ini dan saya tidak diet seketat ini tapi lain kali nanti saya akan berbagi tapi kita biar fokus malam ini kita ambil ilmunya mengenai KFLS nanti ya materinya nanti kita minta ibu dokter share di WA Group powerpointnya biar kita bisa simak lebih jelas tapi kita akan masuk di pertanyaan sebentar untuk ACV boleh merek lain selain dari dokter Mira apakah boleh Rice Finegar berarti cuka beras ada cuka apel cuka beras bagaimana ibu dokter mengenai penggunaan rice Finegar ini kalau menurut saya sih kan tadi saya bilang semua jenis beras tidak boleh karena kita belum tahu kecuali mungkin dipakai promix saya enggak tahu bisa apa enggak jadi bikin di produce bisa apa enggak saya enggak tahu tapi setahu saya beras itu kalau di fermentasi gulanya tambah tinggi contohnya apa kita makan ketan apa namanya tape ketan itu gulanya sangat tinggi dan beras itu kalau apa namanya ketan itu gulanya lebih hebat lebih tinggi daripada sekedar beras saja dan ada sekarang dibilang rice cooker yang anti karbohidrat jangan percaya enggak itu itu bahasa bahasa apa namanya ya bahasa jualan lah kalau menurut saya sih ya benar teman-teman kalau kita makan singkong malah malah karbonnya masih termasuk yang indeks gulanya rendah begitu di fermentasi jadi tapi bukan hanya gulanya naik ya alkoholnya jadi tinggi jadi tidak semua produk fermentasi itu menjadi bebas karbon tergantung mempermentasinya pakai apa karena boleh disimak dengan simak pelajaran mengenai probiotik kemarin jadi kalau misalnya singkong di fermentasi justru justru karbonnya naik ya oke selamat malam apakah pola vegetarian itu baik buat diabetes karena setahu saya keto lebih kepada protein sedangkan akhir-akhir ini banyak diajarkan hidup vegetarian ya ini nyimpang dari tema tapi gak apa-apa apakah orang orang diabet bagus vegetarian saya coba jawab ya Pak Jarod tidak semua sayur itu yang less karbo atau no carbs jadi tidak semua sayur ya kayak tadi saya bilang ya Pak sayur itu misalnya kentang padahal kentang itu sangat dianjurkan pengganti nasi pada orang diabet kalau kita kita lihat ilmu gisi itu mereka menganjurkan untuk makan kentang padahal karbonnya itu gak kurang-kurang dari nasi gitu jadi jadi tidak semua semua apa apa sayur itu baik untuk orang diabet ya menurut saya masuk logika ya kita kelebihan gula ya jangan makan gula yang dalam arti karbohidrat gitu itu masuk akal saya gitu itu sih Pak dan keto itu kembali lagi seperti saya bilang keto itu bukan makan daging tapi sebenarnya lemaknya yang dimakan daging itu cuma bikin kenyang jadi kalau kita mengerti metabolisme dari tubuh kenapa terjadi glukoneogenesis dan akhirnya menciptakan keton sebagai fuel utama orang yang makan low carbs kita akan mengerti gitu bahwa itu kita yang perlu lemak itu sebabnya orang KFLS itu tidak pernah lemes Pak karena banyak sumbernya di pipi kita di paha di sini di pantat juga banyak Pak di perut apalagi lihat orang-orang buncit perutnya itu itu sumber tenaga oke mungkin saya tambahkan pernyataan yang pernah saya dengar atau saya sampaikan juga orang vegetarian jarang jarang ada yang kena kanker dan diabetes orang vegetarian jarang ada yang kena kanker dan diabetes tapi kalau sudah diabetes jangan jadi vegetarian kalau dari kecil itu vegetarian dalam arti juga vegetarian yang low carb karena kebanyakan bikin orang bikin diabetes itu kan karena makan nasi bakmi roti dan kawan-kawan sedangkan sayur-sayuran itu sebenarnya bulanya sudah rendah tapi begitu sudah kena diabetes maka sayuran masih termasuk tinggi apalagi sayurnya sayur terong sayur labu sayur tomat yang adalah buahnya jadi kalau mau vegetarian yang sudah terlanjur diabetes maka harus sayurnya yang tadi batang daun dan bunga bunga papaya misalnya bunga pisang kalau bunga pisang saya di Jakarta saya sudah sudah lengganan sudah sering jadi kalau saya tetangga atau saya sendiri punya poin pisang kalau berbunga bunganya dimasak jadi kita sudah sering masak oke kita lanjutkan pertanyaannya lagi saya ikut PMB dan berat badan turun 8 kg dalam 1 bulan padahal saya sebelumnya sudah kurus sekarang tambah kurus lagi tetapi dengan pola KLFS apakah bisa menaikkan mungkin sambil saya tambah pertanyaannya Bu Mira 114 kg lalu jadi 70 sekian 71 itu pun masih harus turun 7 kg lagi pertanyaannya ini kalau malah sudah kebawahan saya kalau umur saya 60 tahun dan saya berat badan saya sekarang 59,5 jadi sudah di batas bawah saya 63-59 jadi saya tidak mau lebih kurus lagi sama dengan yang bertanya ini sudah turun 8 kg dan juga sudah di batas sudah di ideal bahkan batas bawah saya 59,5 kilo saya tidak mau turun lagi pertanyaannya ini apakah KLFS ini bisa menaikkan berat badan atau bagaimana cara menaikkan berat badan kalau sudah di batas bawah ada trik-triknya Pak contohnya pada waktu kita jendela puasa kita minum kaldu dan kaldu itu sangat baik untuk menambah energi kemudian olahraga jadi pembentukan otot itu masa otot di olahraga kita masa otot akan bertambah waktu kita olahraga jadi tetap melakukan yang tadi saya bilang plank saya lebih suka plank karena kor tubuh itu akan bekerja banyak otot perut otot paha otot kaki otot tangan itu akan bekerja banyak dan makin banyak otot yang kita gunakan gula itu yang ada di otot yang dihasilkan otot juga itu akan berkurang jadi mengakibatkan insulin resistensi itu akan berkurang sangat banyak jadi kalau menurut saya itu hebatnya metabolisme lemak dia itu yang bikin kurus ke bapak karena lemaknya keambil bukan ototnya yang keambil jadi sebenarnya berat badan bapak ya segitu kalau lemaknya diambil kalau tidak mau kurang berat badannya turun olahraga supaya masa otot jadi besar kemudian itu kalau lapar dan tidak cepat turun berat badan minum minum kaldu oke mungkin saya tambah ya saya berat badan ideal saya di 59 sampai 62 dan 63 saya sekarang menimbang tadi 59 setengah saya jamin dalam dua minggu saya bisa naik setengah kilo dalam satu minggu saya bisa naik setengah kilo dalam minggu depan jadi saya butuh waktu satu minggu untuk menaikkan setengah kilo satu bulan saya bisa naik berarti saya bisa naik dua kilo saya berbagi tips juga sama dengan yang Ibu Mira katakan yang dinaikkan masa otot 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 itu dari protein protein itu kalau misalnya bikin kefir maka bikin yang susu non fat supaya wheynya banyak karena whey itu adalah untuk membentuk otot protein pembentuk otot itu whey jadi minum kefir bening tapi karena kita diabetes juga butuh lemak maka sebenarnya kita putih itu lemaknya tapi kalau mau merahin beradaan bisa wheynya atau memang boleh juga kalau mau betul-betul minum susu whey tambahan jadi beli yang kopap bubuk tapi itu otot tidak terbentuk kalau kita tidak angkat beban jadi makanya olahraga tapi olahraganya harus sedikit ada beban supaya ototnya dilatih karena otot hanya tertentu kalau dilatih jadi pertama naikkan berat badan dengan menaikkan jumlah otot protein yang kedua saya coba saya berat badan naik dengan menaikkan lemak bawah kulit jadi lemak bawah kulit itu menariknya begini kok Tuhan itu kayak bikin ilmu itu sebenarnya bisa gampang ya kalau misalnya buah apa yang bagus buat ginjal buah itu bentuknya kayak ginjal kalau diperhatikan buah apa yang bagus buat jantung bentuknya itu bisa kayak jantung buah apa yang bisa menaikkan darah yang mananya merah misalnya gula bit jadi itu ada kayak ya percaya-dak percaya tapi bisa begitu itu juga saya pernah denger dari dokter Tan Sutian nah sekarang kemarin saya punya visceral fat udah bagus banget di bawah 7 visceral fat itu lemak yang memungkus organ tubuh tapi lemak bawah kulit saya itu rendah sehingga kulitnya bisa kayak kering lalu saya makan itu rambak rambak kan kulit ya aneh bin ajaib lemak dari kulit maksudnya ke tubuh kita ke kulit juga sehingga saya coba maka lemak bawah kulit saya naik 1% tapi 1% dari seluruh tubuh ini menaikkan bisa setengah kilo tapi tidak menaikkan visceral fat saya visceral fat itu lemak jeruan jadi makin lama kita bisa kayak mencoba begitu dan itu paling enggak saya bisa atur naik berat badan dalam 1 bulan itu bisa naik 1-2 kilo nah kalau sudah gulanya sekitar 100 maka saya teruskan saya tidak seketat KFLS ataupun PMB atau Keto yang sampai bu dokter ajarkan 2 digit 80 kadang saya 99 100 105 udah udah citing-citing dikit nah tapi ditunggu dulu ya tunggu dulu kalau memang memang kalau akurat itu kan pakai DNA tapi DNA kan mahal makanya saya sering sharing kalau mau tes DNA itu akan akurat sekali tapi mahalnya karena ya butuh butuh 8,2 juta nah kalau enggak tes gimana ya dicoba kalau dites itu akan ketahuan metabolisme metabolisme lemak atau metabolisme karbohidrat yang kita sensitif nah orang diabet memang kebanyakan sensitif karbohidrat tapi belum tentu nah kalau dia sensitif dengan karbohidrat dengan lemak maka naikkan berat badan itu makan lemak berat badannya cepat naik tapi kalau sensitif karbohidrat makan karbohidrat maka berat badannya cepat naik nah masalahnya kan gimana kalau kita makan karbohidrat terus gulanya naik nah ini memang butuh butuh apa namanya ya kita butuh kayak main layang-layang ya itu kayak tarik ulur dimana pas saat gula kita cukup rendah misalnya di bawah 100 kita beranikan makan karbohidrat terbatas untuk menaikkan berat badan bagi yang memang itu signifikan tapi sekali lagi tidak semua orang itu makan karbohidrat berat badannya naik tapi kalau orang yang memang berat badannya tergantung karbohidrat untuk menaikkan itu sensitifitas metabolisme ada orang yang sensitif itu lemak jadi begitu makan lemak berat badannya naik banyak makanya ada orang yang pengen kurus udah ngurangi nasib aja banyak ini bukan orang yang diabet hanya pengen kurus karbohidrat udah diet karbo gak kurus-kurus kenapa lemaknya yang membuat dia jadi dia sebenarnya dengan makan lemak maka karbohidratnya naik tapi ada orang yang makan lemak banyak berat-berat gak naik kolesterol yang naik berarti metabolisme lemaknya jelek nah ini yang perlu di di cek tapi kalau mau gampang itu metode coba-coba tapi nyobanya kalau mau aman ya dalam batas dimana kadar gula tetap terkendali oke itu tambahan dari saya sekarang kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya bu dokter mau tanya tingginya gula darah apa berpengaruh pada penyebab glukoma mata kiri saya tekanan retina 23 apakah itu berbahaya HbA1c saya 6,9 mohon pencerahan bu dokter dan apa yang harus saya lakukan umurnya udah 70 tahun oke silahkan bu dokter ya kalau dari definisi gula darah tinggi itu termasuk tinggi Pak Bapak atau Ibu nih Pak HbA1c nya nah Ibu dia saling Ibu oh Ibu HbA1c nya 6,9 juga itu kan sudah termasuk tinggi ya karena yang yang kita masih anggap normal itu 6,7 HbA1c HbA1c nya harus kurang-kurang makan karbohidrat dan Bapak juga bisa lihat di triglyceride ya triglyceride itu kalau tinggi terus kita tidak merubah pola hidup itu 3,4 tahun lagi pasti diabet karena triglyceride itu hasil kolesterol yang dari karbohidrat kita makan jadi ya simpen-simpen jadi lemak-lemak kita yang ada di paha perut itu sebenarnya gambaran dari triglyceride jadi triglyceride itu kalau kita sudah tinggi tidak-tidak merubah pola hidup ya pasti akan jadi diabet itu pengalaman saya sih dan teori bilang begitu ya oke ada pertanyaan yang tadi sudah kejawab dengan presentasi apa yang boleh dan tidak boleh dimakan tadi sudah dipresentasikan apa-apa yang dimakan dalam KFLS sayurnya terbatas nah sekarang saya lanjutkan Bu Dokter kalau hipertiroid dan sekaligus juga diabet jadi ada double ya selain diabet juga hipertiroid apa bisa mengikuti diet KFLS ini jawaban saya sih bisa ya Pak karena kayak tadi saya bilang KFLS ini bekerja secara mengatur fisiologi tubuh kembali ke normal nah tiroid itu dipengaruhi simpatis simpatis dari orang jadi saraf otonom itu kan ada para simpatis dan simpatis nah simpatis ini adalah yang mempersarafi tiroid dan kalau kita bisa menurunkan kualitas dari simpatis ini melalui KFLS dan olah nafas menurut saya bagus banget jadi kemungkinan bisa sembuh ya bisa oke ya saya tambahkan mengenai olah nafasnya ya manusia di dunia ini karena stres macet deadline buru-buru stres itu membuat tanpa sadar tarik nafas lebih panjang daripada hembus nafas nah kalau kemarin ikut yang webinar autonomic nervous system tarik nafas itu simpatik lepas nafas itu parasimpatik dalam arti saat tarik nafas simpatiknya diperkuat ya fokus kortisol stres atau kalau bukan bicara stres ya fokus siap untuk fight atau flight sedangkan lepas nafas itu parasimpatik relaksasi lepas glukus kalau simpatik tarik nafas itu malah lepas glukus kalau parasimpatik simpen glukus nah makanya kayak tiroid selain dietnya olah nafasnya akan bagus banget kita berolah nafas minimal yang imbang kan jadi tarik lepas jumlah yang sama atau kalau mau lebih lagi tarik nepak larik lepas lepasnya lebih panjang itu akan lebih memicu untuk parasimpatiknya karena secara umum manusia tanpa sadar bernafas ternyata penelitian melaporkan ya nariknya lebih panjang itu tanpa sadar dan itulah kenapa membuat orang banyak sehingga olah nafas itu kan dikenalnya lebih menekankan anti-stres tapi dengan relaksasi itulah sebenarnya kembali kepada keseimbangan karena harusnya nafas itu harusnya imbang tapi karena kebanyakan kita simpatiknya nah itu dia parasimpatiknya yang menjadi ngaco dan menemimpulkan banyak penyakit ya kita tambah dari saya oke kalau saya tambahin lagi pak apa namanya di apa lima pilar itu kan ada makan feeding dan tidur itu sangat juga mempengaruhi simpatiknya jadi pada waktu kita makan parasimpatik itu akan terekspos dan pada waktu tidur itu akan meredahkan simpatiknya nah itu sebabnya kalau di KFLS itu waktu makan sore menjelang jam 8 itu sebaiknya penuh pak makannya banyak supaya kita bisa tidur nah biasanya kan gitu ya pak kalau kita makan enak tidurnya juga enak nah itu sebabnya kalau kita jendela buka makan itu dari jam 12 sampai jam 8 malam makan yang jam 12 itu sedikit-sedikit aja tapi yang full itu makan malam jadi beda sekali dengan teori orang zaman-jaman lalu makan malam tidak boleh padahal kalau ini karena kita mau itu sih pak oke ini sebelum pertanyaan berikutnya saya mau nyambung soal jendela makan tadi kalau dari dari sisi jam organ tubuh kan pencernaan harus istirahat itu jam 10 atau jam 11 malam paling telat jam 11 malam dan memang pencernaan itu antara 3 jam sampai 4 jam tergantung apa yang dimakan kalau karbohidrat kan bisa malah 2 jam selesai kalau ikan 3 jam jadi begitu daging itu paling enggak 4 jam kalau makan malamnya jam 8 malam maka jam 12 baru selesai padahal disitarusnya jam 11 malam 10 malam itu pencernaan sudah selesai apa jendela makan ini jam 8 malam itu enggak kemaleman Bu Dokter atau boleh lebih misalnya jendela kalau jendela makan saya kan pakai jam malam jam 6 malam saya sudah terakhir cuma memang saya makan sarapannya bukan jam 12 ya maju jam 10 ini soal jendela makan kenapa jam jam 8 malam apa enggak jam 6 malam supaya jam 9-10 waktu tidur itu betul-betul di lambung dan di itu sudah sudah selesai di saluran sampai ke usus halusnya sudah selesai dasarnya ini semua tentang gula ya Pak jadi pada waktu jam 12 kortisol itu kan turun jadi pengaruh kortisol itu sedikit jadi akibatnya pernyarapan terhadap gula juga berkurang makanya jam 12 sampai jam 8 malam itu makan di itu apa namanya jam 10 sampai jam 6 sore iya jadi jam 10 pagi maksudnya sebenarnya kalau keto keto yang ditarikkan juga tanya apakah beda sama keto KFL sama keto beda karena keto itu hanya mengatur makannya saja jadi rendah karbohidrat high fat protein sedang dia boleh makan dari pagi Pak dari pagi dia mau makan nggak apa-apa yang penting itu tercapai tapi kalau ke AFLS nggak bisa karena kita melakukan intermittent fasting selain menurunkan karbohidrat pengaruh menggunakan pengaruh menghilangkan pengaruh kortisol kita perlu untuk mendapatkan ini ya apa namanya autofagi dan autofagi itu diproduksikan malam Pak maksudnya misalnya makannya tidak jam 8 malam terakhirnya jadi terakhirnya jam 6 sore lebih maju kalau saya nggak masalah Pak tapi tetap buka puasanya jam 12 kan itu kalau terakhir kita membuka kan kita bisa memperkecil jendera makannya ya karena kalau dari sisi misalnya makan daging itu kan butuh waktu 4 jam pencernaan sedangkan waktu tidur istirahat harusnya pencernaan sudah selesai nah kalau kita jam 8 malam berarti jam 12 dia baru selesai padahal masa itu harusnya sudah masa penyerapan makanan kalau dari sisi bukan perhatikan soal gula tapi soal masa pencernaan kalau daging kan lebih lama dicernanya 4 jam ikan 3 jam karbohidrat 2 jam kalau jam 8 malam makan daging kayak masa kerja pencernaannya waktu tidur belum selesai mungkin itu aja dari saya oke kita lanjutkan pertanyaan pada masa jendela puasa boleh gak minum kopi pahit tanpa gula teh teh pahit boleh banget boleh banget teh pahit kopi pahit tanpa gula betul dan itu harus pagi ya Pak jangan jendela puasa yang malam karena itu kopi dan teh itu akan meningkatkan simpatis karena kan detak jantung akan bertambah waktu kita minum kopi jadi itu sebaiknya diminum waktu pagi apalagi kalau Bapak Ibu punya masalah dengan tidur malam oke tidak dianjurkan minum sesudah apa pas puasa yang jam 8 malam ke atas Pak oke tambahan dari saya buat teman-teman yang misalnya punya resistensi terhadap kafein maka maksimum 200 miligram satu hari satu gelas kopi itu 70 sampai 140 tergantung apa double espresso segala macam maka maksimum dua gelas tapi kalau gak punya masalah dengan kafein berarti gak masalah sedangkan teh itu hanya sekitar 20-25 maka kalau yang misalnya minum kopi dantungnya berdebat terlalu keras dan susah tidur sebenarnya tehnya bisa diperbanyak karena teh kan tein sedangkan kopi itu kafein tein dan kafein ya istilahnya satu saudara fungsinya sama nah itu pagi hari seperti yang Ibu dokter sampaikan tapi jumlahnya kalau ada masalah dengan resistensi kafein maka bisa kopinya dua gelas lalu tambah tehnya yang lebih banyak pada jendela makan boleh tanpa gula oke kita lanjutkan lagi HBA 1C saya 5 tapi gula darah saya sekitar 150 bulan lalu satu bulan lalu cek lagi HBA 1C nya 5,2 gula darah tetap aja sekitar 140-an mungkin ini ngetes gulanya bukan pagi hari kali oke kalau gitu bisa dijawab sekalian Ibu dalam program-program seperti ini sebenarnya kita tes gula darah itu baiknya jam berapa ya supaya mewakili metabolismenya tubuh dan kita enggak kayak karena kalau ngetesnya jamnya salah kan juga kita bisa silahkan kalau kami di KFLS itu dianjurkan jam 9 sampai jam 10 pagi jadi itu setelah kira-kira 12 jam puasa jam 10 8 malam sampai jam 9 13 jam itu dianggap karena kalau lebih misalnya kita periksa jam 1 siang itu pasti sudah rendah karena kita kan enggak makan kalau kita ikut intermittent fasting pasti rendah kalau kita makan sebelumnya ya kecepatan jadi bisa tinggi ada juga pertanyaan kemarin ada dari penyintas diabetes saya dia diperiksa gula puasa itu pas saat makan saya bilang namanya juga puasa kan enggak makan kenapa diperiksa saat makan itu valid enggak ya enggak valid bu jadi definisinya ya harus dipegang ada pertanyaan yang mungkin tadi entah terlambat masuk atau kurang jelas juga mengenai tadi kan kalau misalnya lagi sakit flu atau mengalami healing krisis boleh minum IHA bisa diperulang dipertegas IHA itu apa dan contoh-contohnya oh contoh sih enggak ada IHA itu produk dari imunator honey itu diproduksi jadi dia punya treatment sendiri terus terang saya enggak tahu treatmentnya bagaimana dia dimasukkan dalam inkubator apa gitu cuma pada kami KFLS yang punya penyakit ya Pak kayak misalnya saya diabetes ada yang sakit ginjal ada yang sakit kanker itu dianjurkan minum dioles di semua lobang jadi masukin dalam mulut di lobang hidung lobang telinga tapi tidak banyak kemudian maaf di vagina di anus dipakai itu imunitor imunator honey imunator honey itu berarti jenis madu ya betul madu tapi dia sudah di treat rantainya saya enggak ngerti itu karena yang itu minta maaf saya enggak ngerti impor atau produk lokal ya Bu produk lokal boleh Bu sebut merek enggak apa-apa kita endorse sekali enggak ada merek cuma imunator honey dan harganya lumayan mahal 400 ribu satu botol gini tapi saya bisa pakai 6 bulan karena saya minumnya cuma 1 tetes belinya di apotek atau di biasanya ada toko-toko KFLS yang mereka jual online ada juga ya Bu online boleh tapi hati-hati palsu aja nanti kita bisa diperjelas di BA Group ya Bu imunator honey saya pun juga belum pakai itu saya pakainya agak tapi mungkin bagi teman-teman juga begini saya kan dietnya agak longgar dibanding dengan KFLS ini tapi memang saya sebenarnya saya cek DNA saya itu resistensi insulin itu saya rendah jadi kebanyakan orang diabetes itu resistensi insulin itu tinggi saya itu rendah bahkan hijau jadi hijau itu bagus banget gak ada resistensi sama sekali lalu kuning lalu merah saya itu hijau kenapa saya diabetes berarti saya ibu saya memang diabetes tapi itu berarti pankreas saya jelek jadi pankreas saya jelek tapi lebih mudah menyembuhkan orang seperti saya karena yang penting saya low karbon gak ketat-ketat banget lalu saya memberikan kesempatan pankreas untuk sembuh lewat mekanisme regenasi sel dan dengan cepat saya bisa lepas obat karena saya tidak punya resistensi insulin nah sedangkan teman-teman yang diabetes selain pankreas jelek juga resisten insulin ini mungkin butuh perjuangan yang kayak model KFLK jadi ketat jadi ketat jadi ketat jadi saya dengerin begitu waduh ini tapi masih tidak seketat itu yang gak boleh makan sayur ataupun makan bumbu itu yang dari saya konsenkan disitu oke kita lanjutkan lagi apakah KFLS cocok untuk orang-orang yang LDL sering tinggi dan harus minum statin setiap malam pengalaman anak saya coba diet keto LDL-nya melonjak tinggi kalau boleh jawab kemarin saya posting di grup penyintas diabetes ternyata dengan rajin minum kefir yang saya juga gak sadar ternyata itu probiotik itu bisa menurunkan kadar kolesterol kita terus ada gunanya gak orang terus minum statin gak ada gunanya gak ada gunanya karena kerjanya beda Pak jadi asetil koa itu pada orang keto dia masuk di mitokondria jadi sedangkan kalau kita mau menurunkan kolesterol itu lipolisis itu adanya di luar mitokondria jadi sedangkan asetil koa itu harus cuma satu kali pakai jadi gak bisa di dua kali pakai satu dipakai sama low carbs satu dipakai sama statin gak bisa cuma satu bisa dipakainya jadi kalau kita sudah makan low carbs LDL nya kita tinggi paling ampuh minum kefir karena saya pengalaman tuh gak pernah naik asam urat juga pernah asam urat 13 tapi saya cuma minum itu apa namanya apple cider turun sendiri udah iya bener saya minum kefir sejak tahun 2009 2010 dan saya kolesterol saya bagus sekalipun satu hari makan 4-5-6 telur sakuning-kuningnya ya emang ya kefir salah satunya ikut bisa mengurai lemak maupun karbohidrat bahkan juga protein rantai panjang kasein yang sering orang bermasalah minum susu ya udah menjadi W itu kan W itu protein udah rantai pendek bahkan udah kayak asam amino jadi kefir disarankan belum lagi probiotik yang ada termasuk probiotik penghasil enzim protease yang penting untuk orang yang pemakan protein makanya kalau orang pemakan protein gak minum probiotik wah itu bisa bisa bahaya karena proteinnya tidak terure jadinya apa didawat jadinya apa bisul gitu ya jadi kita boleh minum kefir kalau tadi misalnya cuka apel lalu yang lainnya lagi sebenarnya juga mulai ikut terganti dengan jus bro karena ada asamnya disitu oke kita lanjutkan lagi bu dokter apakah selama masa induksi dan konsolidasi diperbolehkan minum vitamin seperti multivitamin dan sejenisnya multivitamin multimineral tentu kita mengikut KFLS ini untuk menghilangkan pemakaian obat tujuannya kalau menurut saya kalau saya itu begitu dan umumnya teman-teman yang ikut KFLS itu pengen stop obat jadi boleh tidak minum boleh saja cuma buat apa sedangkan kita dapat vitamin misalnya kita makan hati hati sapi itu sangat komplit kalau kita browsing di Google isinya dari hati sapi itu sangat komplit untuk vitamin yang harus kita suplai dari luar jadi kalau menurut saya boleh saja tapi buat apa takutnya mungkin makannya isinya kurang lengkap jadi tapi paling tidak vitamin dan mineral bukan obat ya suplemen tapi kalau sudah tercukupi dari gisinya ya tidak usah kalau ragu-ragu kalau jangan beli obat apakah KFLS cocok untuk yang ingin makin naik berat tadi sudah dijawab mama saya pernah gula 40 pingsan karena makan obat dobel ke UGD dicek gula 40 ini tadi bukan pertanyaan tapi ceritanya bu dokter juga begitu takaran karbu tadi sudah dijelaskan Pak Iryanto mau tanya apakah KLS itu program diet keto tadi sudah ada yang medium yang karbonya berapa di bagian awal tadi sudah dijelaskan kita lanjutkan lagi orang yang punya masalah minum teh hijau dalam perut kosong apa tidak menimbulkan iritasi kalau kita hanya minum teh mungkin ada beberapa orang yang agak sensitif tapi kalau kita awalin dengan minum visio itu sebagai pelumas itu sebabnya saya yang julius juga sakit mah itu sembuh sakit mahnya justru karena saya justru sekarang saya minum apple cider apple cider vinegar minum kefir kefir itu asum banget terus makan apa lagi ya yang asum begitu sekarang aman-aman aja minum kopi coba pergi ke dokter sakit mah jangan minum kopi padahal saya minum kopi jadi sekarang saya lebih bisa ngerti ya kepasien bahwa ternyata kopi itu enggak bikin iritasi kelamung kalau kita makan cukup pelut kita pili-pili dari usus itu baik kondisi usus baik kita enggak akan kena sakit mah ya tambahan dari saya kalau teman-teman minum jus bro atau kefir dan ada masalah selain diabetes mah atau gert yang sering saya katakan atau saya tulis minumlah itu bersamaan dengan pas makan ya bersamaan dengan pas makan minum kefir dan justronya ya bisa bersamaan itu dalam arti bisa minum terus makan terus minum itu boleh terus saya jawab juga makan daun kelor ya daun kelor kan pokoknya batang daun bunga udah gambarnya itu saya suka tuh istilahnya Bu Dokter Mira ini saya yang terus saya dapat dari Bu Dokter Mira nih istilah makan sayur tapi ya itu asal apa batang sayur dan bunga oke saya lebih ketat lagi sekarang kelor ikan daunnya boleh jadi daun kelor itu kelor malah bagus namanya kelor itu nama latinnya Moringa Tree tapi juga disebut dengan Miracle Tree oh Miracle Tree ya bahkan ada yang menyebut namanya sebutan ya herbal milk karena kandungannya juga kayak susu lengkap sekali mineral dan vitaminnya bahkan kalau di Jawa itu buat ngusir setan karena mineralnya lengkap sekali bahkan orang yang ada asam urat malah gak boleh banyak-banyak karena zat besinya juga tinggi ada juga sink sink kan termasuk langka sebenarnya itu mineral langka tapi dalam kelornya ada saya cerita aja tambahan PBB itu pernah waktu menangani kekurangan gizi di Afrika kalau dibikin apa namanya keluarga-keluarga seluruh piara domba gitu diambil susunya lama banget belum lagi di Afrika itu rumputnya susah rumputnya susah dan darah kering maka mereka menggunakan Moringa Tree Miracle Tree saya tertarik dengan cerita itu lalu saya cari Moringa Tree Miracle Tree saya cari fotonya saya zoom ya ini mah kelor dan juga di NTT daerah yang gersang itu dia hidup kelor ini kayak pohon singkong batangnya dipotong ditancap hidup dan itu itu yang kenapa juga saya udah 10 tahun saya tanam sendiri di rumah saya pohon kelor dan sekarang di kompleks saya satu RW udah mulai banyak juga yang berapa ikut tanam kelor oke kita lanjutkan lagi soal kelor selesai sulit menaikkan PB bisa coba tadi udah dibahas soal menaikkan kalau kita minum probiotik berlebih tidak baik tidak baik semuanya yang berlebih tidak baik menurut dokter ya dua gelas sehari bahkan kalau misalnya kita bicara yakult atau proteakol buatan kalbe dia itu labelnya dua botol sehari jadi kalau kita bikin sendiri kan itu ukurannya kan gelas ya dua gelas kalau saya ya malam minum kefir siang jus pro jadi jus pro hanya segelas sehari kefir segelas sehari itu udah cukup karena dalam satu mili itu ada kira-kira 10,5 jumlah mikroba kalau bicara mikroba bicara antioksidan dalam uji lab maka itu satu mili itu aja 3.900 unit jadi itu udah lebih dari cukup jadi segala sesuatu gak boleh berlebihan minum vitamin C kebanyakan nanti perutnya mual juga oke kita lanjutkan lagi terima kasih terima kasih maaf berhenti dulu oke saya diabetes gula darah puasa 122 HPH1C 6,9 kolesterol 248 apakah bisa diet dengan KFLS bisa bisa KFLS dan minum kefir aja memang yang banyak ditakutkan tuh kolesterolnya nih Bu Dokter banyak kan gulanya turun kolesterolnya naik gak itu 300 betul sebenarnya sih Pak kalau menurut saya kita gak perlu takut kolesterol naik kenapa karena itu sumber energinya kita gitu kan jadi harusnya gak perlu terlalu takut dan karbohidrat itu tidak ada sehingga yang mengikat karbohidrat yang mengikat kolesterol itu menjadi penyumbatan di pembuluh darah itu tidak ada selama gulanya rendah ya betul selama gulanya rendah dan percaya gula itu tidak akan nol di semua orang yang orang Afrika aja yang sudah tinggal tulang sama kulit aja jadi periksa gula tetap ada Pak iya jadi gula itu tidak pernah nol gak pernah oke kita lanjutkan lagi ya kalau kolesterolnya tinggi berjumur aja terus minum kefir oke tapi mungkin saya pengen tanya juga nih dari sisi ibu kan sebagai dokter ya dan juga pelaku KFLS kalau saya kan masih agak moderat dalam arti ya kolesterol ya maksimum 220 lah kalau dari saya sisi saya sebagai orang praktisi tapi gini kalau dari sisi pelaku KFLS sebenarnya kolesterol itu ada batasnya gak atau batasnya berapa yang masih aman Bu Dokter? ini cerita ya Pak waktu saya kuliah dulu kolesterol total kan sekarang standarnya 200 ya ya wanita 181 dulu laki-laki waktu saya kuliah dulu waktu saya kuliah dulu itu 320 standarnya jadi yang namanya kolesterol total parameternya 320 di atas 320 kita bilang hiperkolesterol tapi di bawah itu kita bilang ya nah itu masih dianggap normal dan di kita di KFLS itu ada laboratorium tanda-tanda laboratorium yang namanya masih di dalam batas toleransi itu segini dan biasanya 320 masih dianggap normal untuk total ya tapi yang lain saya lupa wow jadi batasnya cukup tinggi juga ya tapi di KFLS juga itu gak terlalu dibahas ya Pak kita gak terlalu dibahas selalu patokannya GDP aja karena yaitu selama gula tidak ada pengikatnya gak ada ya gak bahaya di dalam tubuh dia ngalir-ngalir aja tapi tidak menyebabkan penyakit nah tapi berarti harus hati-hati terutama yang gulanya masih di atas 120 ya atau boleh katakan di atas betul batas amannya 150 kali ya kita stop obat 125 Pak oke jadi waktu saya masih suntik insulin itu saya masih tetap suntik dengan dosis yang rendah tentu mengikuti kadar gula darah saya dan gula darah 125 sama yang menemukan KFLS ini Mas Tio itu dia bilangnya stop aja stop aja obat mbak jadi waktu itu saya stop obat setelah di bawah 120 ya 125 125 karena kalau di atas itu ketika ketemu kolesterol kan masih bahaya masih bisa mengental betul karena bisa mengental bisa penyumbatan bisa setruk jadi hati-hati kalau yang gulanya masih tinggi masih tinggi jadi digit yang di atas 125 ya kita masih harus hati-hati kalau kolesterol tinggi bahaya kolesterol tinggi menjadi bahaya tapi kalau kolesterolnya rendah menjadi bahaya jadi perlu ditekankan ya bahwa kolesterol aman itu kalau gitu loh ya gulanya di bawah 120 dan ada lagi yang mengatakan aman selama perbandingan ya dokter ya antara LDL dan HDL ya HDL itu harus tinggi pak makanya kalau saya menaikkan HDL itu cuma dua caranya olahraga sama minyak ikan sama omega 3 LDL dan HDL perbandingannya berapa dokter amannya idealnya 1-3 apa 1-3 maksimum ya iya maksimum oke oke kita lanjutkan lagi boleh gak sambal goreng peti sayur asin tauco swiki kuah ya petinya buah sayur asin oke swiki gak masalah oke kalau sudah sepuh eh namanya tadi apa yang di fermentasi peti peti yang satu lagi tauco tauco gak boleh pak tauco kacang kedele kacang kedele iya gak boleh kacang-kacangan dan fermentasi lanjutkan lagi materi akan di share ya share di grup tauco tadi gak boleh ya sudah dijawab juga ABA1C saya tanggal 1 Juni 13 13 itu kayak saya agak-agak saya pun dulu juga tertinggi 11 pernah 2009 belum mulai program ya ya itu menjadi ketat dietnya tuh ketat menjadi ketat sekali dokter apakah bertambahnya umur dan sudah diabetes itu semakin bertambah temper menjadi cepat marah emosi apa ada hubungannya dengan umur diabetes terkontrol ada gue nama umur gak maksudnya pak ini agak bentar apakah apakah diabetes dan diabetes lalu bertambah menjadi bad temper jadi emosian itu berhubungan itu berhubungan dengan umur juga oke saya juga sambil mesti cari disembentara ya cari sumber power listrik kalau menurut saya sih bad temper itu tergantung perilaku manusia itu itu macam-macam ada koloris ada melankolik pada tipe-tipe koloris itu pasti pasti akan kalau dia tidak mau berubah tidak mau berubah ya pasti jadi bad temper apalagi dapat penyakit diabetes yang kita semua tahu dibilang penyakit ibu dari semua penyakit dan itu sebabnya saya juga mengikuti KFLS ini karena saya mau membuktikan ternyata diabetes itu bisa sembuh karena dari zaman dulu kan kita tahu kita para medis aja tahu kalau udah diabetes yaudah itu adus ber apa ya dibilang berdamai dengan penyakit karena harus menerima keadaannya tetapi kalau ternyata kalau kita menjaga pola makan kualitas hidup itu bisa sembuh kok oke saya ini pindah lokasi karena listrik saya hampir habis ya saya selesaikan beberapa pertanyaan ya kalau sudah tua dan 4 setengah bulan ikut keto saya terakhir makan jam 5 sore jam 6 minum kefir ini bukan pertanyaan oke jadi bingung ini pelajaran Pak Jarot dan ada tentang keto jadi bagaimana ini kalau keto katanya radikal bagaimana umur saya udah 74 ya gimana supaya tentunya aku udah umur-umur ya menurut saya sih ibu bapak teman-teman mencoba sekuat mungkin ya sekuat mungkin bagaimana menemukan juga gula ini faktornya banyak ya dari dietnya makan olah nafas tidur belum lagi masalah hati kalau diet bikin stres ya nanti malah nggak sembuh-sembuh jadi ya yang punya komitmen kuat dan mampu melakukan ya silahkan kalau nggak dikombinasi dulu aja kalau saya sih mungkin saya berbagi tapi sekali lagi saya tiap orang itu kondisinya beda saya dari hasil tes DNA saya resistensi insulin itu saya tidak ada masalah sama sekali berarti saya diabetes karena faktor salah pola makan mewarisi pola makan yang salah sampai pankreas saya rusak sehingga insulinnya sedikit jadi saya fokus bagaimana menyembuhkan pankreas nah pankreas sembuh itu kan bisa seperti yang saya jelaskan regenerasi sel itu terjadi kalau tidurnya pulas olah nafas makan yang tepat ya untuk pankreas ya pare mengistirahatkan pankreas ya tidak harus total tanpa karbu saya masih bisa low karbu saya apakah masih jauh dari standar KFLS tadi ya malah dulu saya awal-awalnya masih makan umbi-umbian yang saya yang kayak ubi ungu masih saya makan itu pun saya bisa sembuh itu pun saya bisa lepas obat tapi sekali lagi karena kondisinya berbeda nah kalau Bapak Ibu teman-teman yang umurnya sudah 70 74 bahkan ada juga yang kemarin saya sudah 80 tapi saya terserah jadi kagum juga 80 tahun masih semangat lepas obat yang lain sudah pasrah aja Tuhan memanggil-panggil semangat ketulah nafas saya termotivasi juga yang 74 semangat tapi gini ya nggak usah ekstrim banget tapi paling tidak kalau misalnya nggak lepas obat tapi dulu misalnya satu hari pagi sampai 3 butir 4 butir bisa turun separoh aja udah bagus banget jadi udah jauh bisa mengurangi obat-obat yang diminum balagilah umur udah 70 lebih kadang-kadang banyak ya obat diabetes obat tidur obat kolesterol nah nanti kita udah bisa berkurang separoh lebih lagi lebih lagi makin lama makin banyak obat yang dikurangi intinya bertahap saja ya bertahap memang kalau radikal itu sembuhnya cepat kayak yang grup cancer aja juga misalnya kayak Gavrila itu kan dia nggak kemong nggak radiasi tapi ya olah nafas sampai 1 jam sehari 3 kali atau kalau setengah jam sehari 6 kali itu kan banyak orang nggak sanggup juga ya sekali lagi kalau mau berani ekstrim gitu pasti kesembuhannya lebih cepat tapi sekali lagi regenerasi sel sendiri juga hanya bukan hanya soal gula soal tadi deep sleep tidur yang pulas hati yang gembira maka untuk teman-teman yang sudah ini kayak umur dah 74 ini radikalnya kan juga repot ya anaknya nggak setuju anaknya marah nanti aduh kok apa masalahnya kompleks gitu jadi itu boleh dipertimbangkan kalau nggak sanggup ya maksudnya dimulai bertahap jadi misalnya kayak kita sayurnya pun masih makan sayur terong masih makan sayur tomat petai juga masih dimakan tapi kayak nasi roti bakmi tepung-tepungan udah nggak sama sekali buah yang namanya buah pisang mangga yang apel jeruk di fermentasi semuanya tapi sayurnya masih lebih itu itu menurut saya lebih bisa lebih nyaman memang mungkin sembuhnya butuh ini kalau radikal sembuhnya bisa katakanlah tiga bulan empat bulan kalau saya dulu bilang sama diri saya sendiri setahun baru sebut juga nggak apa-apa hidup saya masih lama saya nggak buru-buru jadi saya bikin enjoy santai kalau harus ngulangin lagi ya diulangin lagi jadi saya bawa tapi ya bisa lepas juga jadi memang gayanya orang beda-beda kalau saya saya berpikir begitu oke kita lanjutkan dulu lagi kalau untuk orang KFLS benar-benar yang dipantang karbo sumber energi dari lemak berarti jeruan boleh ya dokter jeruan kuning telor ada pengaruh daging putih lebih baik daripada daging merah nggak untuk KFLS ini nggak ada jadi jeruan boleh otak aja boleh cuma saya aja nggak nggak tega masukin ke perut gitu tapi sebenarnya diizinkan jadi kita orang makan bumbu apa kuah kuah baso tapi itunya isinya bukan baso tapi tetelan itu nggak nggak apa-apa karena memang boleh tapi kalau menurut saya saya suka cari lemak yang baik gitu Pak kan lemak baik itu yang saya dapat tuh dari ikan avokado almond itu saya waduh sebentar ini jaringan saya internetnya atau jaringannya ibu tes 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 suaranya hilang pak tadi saya kepental ini di hotel lagi di di hotel lagi dibetulin internetnya jadi putus saya kepental keluar oke sebentar saya spotlight ibu lagi nah cuma karena saya kepental keluar ada masalah nih pertanyaannya hilang semua ya sudah sudah waktunya juga sudah jam 9-10 menit jadi waktunya juga sudah habis oke kita akan lanjutkan nanti di WA Group apalagi enggak materi powerpointnya akan di pause lalu ya kita bisa bahas lanjutan tapi sekarang untuk 10 menit terakhir saya kembalikan ke Ibu Ibu dokter untuk pesan penutup buat kita dah oke Pak untuk penutup saya yang mau saya katakan bahwa sekarang zaman sekarang banyak sekali pola makan yang bisa membuat kita sehat ada mediterennya diet ada banyak lah ya dan salah satu KFLS cuma harus tahu KFLS ini bukan diet tapi pola hidup gaya hidup gitu jadi dan bapak-bapak untuk memilih gaya hidup seperti ini itu pilihan jadi saya pun enggak maksa harus ikut enggak walaupun gula daranya masih tinggi tapi enggak maksa tapi tidak ada salahnya untuk bapak dan ibu tahu bahwa KFLS ini juga bisa sesuatu cara yang bisa menyembuhkan waktu saya mengenal KFLS ini saya tidak punya pilihan jadi saya hanya mengadop ini tanpa bertanya ikutin aja caranya dan dengan berjalannya waktu baru saya tahu jadi saya mengajurkan bapak ibu kalau mengadop suatu pola makan atau pola hidup sebaiknya mengerti supaya kita tidak bisa dibelok-belokin jadi karena kita mengerti apa namanya manfaatnya caranya dan satu lagi yang kita pilih itu harus mudah dilakukan karena kalau enggak mudah ya pasti kita akan cheating melulu saya sudah mau lima tahun enggak pernah cheating itu yang salah satu penyebab gula darah saya saat ini internetnya atau ya ini internet saya atau internetnya bu dokter yang ganti stop suaranya bu dokter suaranya berhenti oke kalau gitu saya lakukan